Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendaftar WhatsApp menggunakan nomor luar negeri. Seperti contoh, WhatsApp yang saya gunakan ini WhatsApp nomor luar ya. Dan untuk melakukannya ini, ada dua cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah cara gratis, dan yang keduanya adalah berbayar. Tentunya bayar juga nggak mahal ya, cuma Rp15.000 saja. Oke, langsung saja silakan simak video tutorialnya. Oke, yang pertama adalah cara gratis. Untuk mendapatkan nomor yang bisa didaftarkan di WhatsApp dengan gratis, kita menggunakan aplikasi Time Number. Kita buka aplikasinya, dan untuk link downloadnya ada di deskripsi video saya. Di sini kita pilih Get Free Number. Kemudian tinggal kita pilih nomor luar negeri yang diinginkan, misalnya nomor yang Inggris. Nah, di sini banyak sekali nomor yang kita pilih. Contoh salah satu kita pilih. Berikutnya, untuk nomornya ini kita copy. Kemudian kita login di WhatsApp. Nah, nomornya kita masukkan di sini. Kemudian pilih Lanjut. Ya, kemudian seperti biasa kita lakukan pendaftaran. Nah, resikonya menggunakan yang gratisan itu agak susah ya. Karena terkadang nomor yang kita pilih sudah digunakan oleh orang lain. Nah, kalau kalian ingin melihat untuk kode verifikasinya, kita buka kembali untuk aplikasi Time Number. Nah, di sini akan kita dapatkan untuk kode verifikasi yang bisa digunakan di WhatsApp. Tetapi, yaitu tadi permasalahannya, namanya nomor gratis, kadang digunakan kembali oleh orang lain. Dan kita hanya bisa sebentar saja untuk menggunakan aplikasi WhatsApp-nya. Jadi, di sini saya sarankan menggunakan aplikasi yang kedua, yang berbayar ya. Dan walaupun berbayar, tetapi cukup murah lah. Terjangkau, 15.000 rupiah saja untuk mendapatkan virtual nomor luar negeri. Oke, untuk aplikasi yang digunakan, yaitu Fanitel. Aplikasi ini bisa kalian download langsung di Google Play Store ataupun di deskripsi video saya. Oke, kita pilih Sign in with Google. Kemudian kita login menggunakan akun Google yang ada di HP. Nah, di sini untuk saldo masih 0 ya, karena baru daftar. Kemudian untuk mengisi saldonya dengan pulsa, kita pilih akun. Kemudian Buy Credit. Berikutnya pilih In App Pure Cash. Kemudian di sini, untuk daftar pembelian yang paling murah adalah Rp30.000. Walaupun harga kartunya cuma Rp15.000, tapi minimal kita mengisinya di sini harus Rp30.000 ya. Terserah kalian, ya kalau misal memang benar-benar perlu, apa boleh buat? Kita beli. Saya coba beli. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk menambahkan nomor baru yang digunakan untuk WhatsApp, di sini kita pilih Pond Number. Kemudian pilih Get Number. Ya, di sini tinggal kita pilih untuk negara. Banyak sekali negaranya ya. Tinggal kita pilih saja. Dan saya menggunakan Amerika saja. Oke, berikutnya tinggal kita pilih untuk nomornya. Mana yang kira-kira cocok. Oke, nomor yang ini saya pilih. Kemudian pilih Continue. Nah, ini untuk harganya Rp0.99. Jadi, cukup Rp15.000 saja ya. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan nomor selama satu bulan ya. Jadi, kalau sudah sebulan ke sana, kemungkinan nomor hangus. Tetapi jangan khawatir, untuk WhatsApp-nya tentu saja akan aktif. Hanya saja kita tidak bisa memverifikasi ulang. Di sini saya pilih saja Continue, dan saya pilih yang Rp15.000 saja. Lalu pilih OK. Ya, sekarang nomornya akan saya daftarkan di WhatsApp. Seperti ini saya masukkan, lalu pilih lanjut. Berikutnya nomor verifikasi kita dapatkan. Ya, untuk nomornya ada di aplikasi Funetail ya. Seperti itu kita masukkan, dan berhasil. Sekarang untuk nomor sudah bisa didaftarkan. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk bisa mendapatkan nomor luar negeri. Dan ini ada dua cara ya, yang gratis dan juga bayar. Saya sarankan yang bayar saja, walaupun cuma Rp15.000, tetapi untuk nomor aman, tidak ada orang lain yang menggunakannya kembali. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.